Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah terlintas dalam badan kita Apa yang terjadi dalam rahim seorang ibu Dimana jiwa dan raga bersatu sebelum bayi membuka mata di dunia Apa yang Allah persiapkan bagi kita dalam perjalanan yang begitu mis terus ini Halo teman-teman semuanya Semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian Terima kasih sudah hadir di video ini Sebelum kita lanjut ke ceritanya Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan cara dalam setiap urusan dan reseki yang melempar Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini Jangan lupa subscribe dan share video ini Agar kita bisa terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya Terima kasih Bagian yang pertama Perciptakan manusia dalam rahim Ketika Allah menciptakan manusia Perjalanan kita tidak dimulai dari hari kelahiran ke bumi Sebenarnya Proses itu dimulai sejak ruh ditiupkan ke dalam janin yang masih dalam rahim ibu Bagaimana disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Pada usia kehamilan 120 hari Malaikat datang untuk menyukkan ruh ke dalam janin Namun Sebelum tahap ini terjadi Ada perjalanan panjang dan menakjubkan yang dialami janin Di dalam rahim Manusia melewati beberapa fase penting yang dijelaskan secara gamlang dalam Al-Quran Pada perfirman dalam surah Al-Ru'binun ayat 12-14 Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari seripati yang berasal dari tanah Kemudian Kami jadikan seripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang koko Rahim Kemudian Air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan sekumpal daging Dan Sekumpal daging itu kami jadikan tulang melulang Lalu Tulang melulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain Maka Maha cuci Allah Pencipta yang paling baik Tahap ini menggambarkan bahwa Sebelum kita dilahirkan ke dunia Tubuh kita mulai terbentuk dari fase air mani Yang menempel pada rahim Kemudian berubah menjadi sekumpal daging Hingga akhirnya menjadi janin yang sempurna dengan tulang, otot, dan organ-organ tubuh yang lengkap Proses ini adalah awal muasal Fisik manusia dibentuk sebagai kehendak Allah Selama 40 hari pertama Sel-sel janin terbentuk melalui proses yang menakjubkan Ilmu modern menyebutkan sebagai tahap diferensiasi sel Dimana sel-sel berkembang menjadi berbagai jenis jaringan yang akan membentuk organ tubuh Ini adalah fase awal kehidupan manusia yang penuh keajaiban Dimana penciptaan berlangsung dengan begitu detail dan sempurna Namun pada tahap ini Kru belum ditubkan ke dalam janin Janin hanya merupakan sekumpulan sel yang bertumbuh dan berkembang Bersiap untuk menerima kehidupan yang sesungguhnya Selama periode ini Allah terus memimbing dan mengawasi perkembangan janin Memastikan setiap bagian tubuh terbentuk dengan benar sesuai takdir yang telah ditubkannya Bagian kedua Tiupan Ruh ke dalam janin Langkah berikutnya adalah Ruh yang ditubkan ke dalam tubuh janin Yang akan menjadi janin tersebut memiliki kehidupan Pada usia 120 hari Sebuah mu menanggung terjadi Malaikat datang membawa perintah dari Allah untuk meniupkan Ruh ke dalam janin Ruh ini adalah elemen yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya Ini adalah pemberian kehidupan sejati Yang menjadikan manusia makhluk yang memiliki akal Perasaan dan kehendak bebas Dalam hadis yang diriakan oleh Imam Bukhar dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibu selama 40 hari Perupan Ruh atau Air Mani Hidupan menjadi alakah atau sekumpal darah Selama itu pula kemudian menjadi mudkha Sekumpal daging Selama itu pula Kemudian diutuslah melekat untuk meniupkan Ruh kepadanya Dan diperintahkan oleh Allah Untuk menetapkan empat perkara Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya Apakah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia Ketika Ruh ditupkan, janin berubah dari sekedar entitas biologis menjadi makhluk hidup yang penuh dengan potensi Pada saat yang sama Takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah Termasuk rezeki, curu, dan nasibnya di dunia Hal ini menjadi peringatan bagi manusia bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan sejak sebelum kita lahir Meskipun Kita memiliki kebebasan untuk berusaha dan membuat pilihan di dunia ini Curu yang ditupkan oleh melekat Menjadi bukti bahwa kehidupan manusia bukanlah semata proses fisik Kehidupan manusia lebih dalam Mencakup dimensi spiritual yang akan terus hidup bahkan setelah tubuh mana ini hancur Inilah yang membuat kehidupan janin di dalam rahim menjadi begitu suci dan agung Bagian ketiga, penulisan taklir di Love Mahfuz Setelah ru ditupkan ke dalam janin Ada beberapa proses penting lainnya yang terjadi di dalam alam gaib Yaitu penulisan takdir manusia Sebelum manusia lahir atau sebelum bayi dilahirkan ke dunia Allah telah menuliskan takdir setiap makhluk hidup di Love Mahfuz Ini adalah catatan ilahi yang mencakup segala sesuatu tentang kehidupan manusia Dari awal hingga akhir Takdiran tertulis tidak hanya mencakup Kapan manusia akan dilahirkan dan kapan dia akan mati Tetapi juga bagaimana perjalanan hidupnya di dunia Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya Empat hal utama ditetapkan malekat Rezeki, ajal, amal, dan nasib akhir manusia Apakah ia menjadi orang yang bahagia atau celaka Penulisan takdir ini seringkali menjadi salah satu aspek yang paling membingungkan bagi manusia Bagaimana mungkin Allah sudah menetapkan segalanya Tetapi manusia tetap memiliki kebebasan untuk berusaha dan memilih Jawabannya terletak pada penyelesaian Bahwa Allah dalam ilmunya yang sempurna Mengetahui semua kemungkinan yang akan terjadi dan pilihan-pilihan yang akan kita buat Namun manusia tetap diberikan kehendak bebas untuk memilih jalan yang ingin ditempu Ketika bayam masih dalam kandungan Takdirnya sudah ditetapkan Namun ia tidak mengetahui apapun tentang masa depannya Ini menjadi rahasia besar kehidupan yang hanya diketahui oleh Allah Sebagai manusia Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin menjalani hidup ini Berdoa dan berseladiri kepada kehendaknya Menyadari bahwa takdir sudah ditulis sebelum kelahiran kita Membuat kita lebih tenang dan siap Menerima segala ujian hidup Karena kita percaya bahwa setiap langkah kita ada dalam pengawasan Allah Bagian keempat Kehidupan bayi di dalam rahim Saat janin menerima khul dan takdirnya ditulis Kehidupan di dalam rahim mulai memasuki fase yang lebih dinamis Meski janin masih belum lahir ke dunia Kehidupannya di dalam rahim Sudah penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Di dalam rahim Janin tumbuh dan berkembang dengan penuh perhatian dari Allah Semua kebutuhan hidupnya terpenuhi Dari makanan, perlindungan hingga suhu yang tepat untuk pertumbuhannya Di dalam Al-Quran Allah menggembarkan proses penciptaan manusia Sebagai sesuatu yang dilakukan di tempat yang aman dan terlindungi Yaitu rahim Allah berfirman dalam surah As-Sumar ayat 6 Dia menciptakan kamu dari seorang diri, Adam Kemudian dia menjadikan daripadanya istrinya Dan dia menurunkan untukmu delapan ekor binatang ternak yang berpasangan Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu Tuhan yang mempunyai kerajaan Tidak ada Tuhan yang berhati sembah selain dia Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Tiga kegelapan yang disebut dalam ayat tersebut Meruyuk pada lapisan-lapisan perlindungan yang melindungi janin Dinding perut, dinding rahim, dan selaput yang mengelilingi janin Di dalam lingkungan ini, janin hidup dalam keadaan terlindung dari bahaya luar Untuk mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkannya Keberadaan bayi di dalam rahim menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada maluk-maluknya Selama sembilan bulan, janin bertumbuh tanpa kekurangan Meskipun, ia tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri Ini adalah masa yang penuh dengan ketergantungan total kepada ibu dan kepada Allah sebagai pencipta Bagian kelima, pengaruh ibu terhadap janin Islam sangat mengelilingi peran ibu dalam proses kehidupan manusia Terutama selama kehamilan Kondisi fisik dan emosional ibu memainkan peran penting dalam perkembangan janin Rasulullah SAW bersabda Bahwa doa seorang ibu memiliki kekuatan yang luar biasa Dan pengaruhnya pada anak-anaknya sangat signifikan Selama janin berada di dalam rahim, segala sesuatu yang terjadi pada ibu dapat memperawai janin Dari makanan yang dimakan ibu, kesehatan fisiknya, hingga emosinya Semuanya berperan-peran membentuk kondisi bayi sebelum dilahirkan Oleh karena itu, Islam sangat mengajurkan para ibu untuk menjaga kesehatan dan emosinya selama masa kehamilan Karena ini akan berdampak pada bayi yang mereka kandung Salah satu hal yang diseramkan dalam Islam adalah memperbanyak doa dan sikir selama kehamilan Dengan memperbanyak doa, ibu dapat menanamkan kebaikan dan ketenangan dalam dirinya Yang juga akan dirasakan bayi dalam kandungannya Dalam banyak tradisi Islam, ibu dianjurkan untuk membaca Al-Quran Terutama surah-surah tertentu seperti surah Maryam dan surah Luqman Yang dipercaya memberikan ketenangan kepada ibu dan bayi Kondisi ibu yang tenang dan penuh kasih sayang akan menciptakan lingkungan yang positif bagi bayi di dalam rahim Selain itu, ibu yang sering berdoa juga berusaha membangun hubungan spiritual dengan anaknya sejak dini Bahkan, sebelum anak tersebut dilahirkan Islam mengajarkan bahwa ikatan antara ibu dan anak tidak hanya fisik Tapi juga spiritual Dan ini dimulai sejak bayi masih dalam kandungan Bagian keenam, masa menyelang kelahiran Tika waktu kelahiran semakin dekat Janin mulai menunjukkan tanda-tanda siap untuk keluar dari rim ibunya Dalam Islam, proses kelahiran adalah salah satu momen yang paling sakral dan penuh dengan keberkahan Allah telah merancang setiap detail kelahiran dengan sangat teliti Dan janin yang telah tumbuh selama 9 bulan Ini bersiap untuk memulai kehidupan barunya di dunia Menjelang kelahiran, Allah memberi tanda-tanda kepada tubuh ibu dan janin Secara ilmiah, proses ini dikenal dengan kontraksi dan pergerakan janin menuju jalan lahir Namun, dalam perspektif spiritual, ini adalah bagian dari rencana Allah Yang telah ditetapkan sejak awal Kelahiran adalah salah satu simbol perpindahan dari alam ke alam lain Yaitu dari alam rahim menuju alam dunia Janin yang selama ini terlindungi dalam rahim Harus melewati transisi besar ini Selama proses ini, ibu berada dalam perjuangan yang luar biasa Proses melahirkan yang seringkali menyakitkan dalam Islam dipandang sebagai ujian besar bagi seorang wanita Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda Bahwa jika seorang wanita meninggal dunia ketika melahirkan Ia mendapatkan pahala yang besar Karena pengorbanan seorang ibu dalam melahirkan adalah salah satu bentuk ihat yang paling berat Dalam surah Al-Aqqaf ayat 15 Allah mengingatkan manusia tentang peneritaan ibu selama kehamilan dan melahirkan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyepihnya dalam dua tahun Ayat ini menekankan betapa pentingnya berbakti kepada ibu Terutama mengingat peneritaan yang ia alami selama masa kehamilan dan kelahiran Keduarnya janin dari rahim adalah bukti nyata dari kasih sayang dan pengorbanan yang tertentu dari seorang ibu Janin yang telah dilindungi selama sembilan bulan ini siap menyosok kehidupan baru di dunia Ini adalah momen yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah Bagian ketujuh, Kelahiran ke dunia dan awal kehidupan Saat bayi akan dilahirkan ke dunia Ini adalah momen yang penuh dengan kegemiraan dan rasa syukur bagi orang tua Sekaligus, momen yang sangat terkeral dalam pandangan Islam Proses kelahiran menandai dimulanya kehidupan seorang manusia di dunia Hidupan yang penuh dengan ujian, tantangan, serta kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ketika bayi lahir, salah satu sunnah dalam Islam adalah Memandangkan asan di telinga kanan bayi dan ikhoma di telinga kirinya Ini adalah bentuk penyambutan yang dilakukan orang tua untuk mengayak bayi terus mengenal Allah sejak awal kehidupan Asan dan ikhoma berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat Diingatkan untuk selalu mengingat Allah sebagai tujuan hidup Bayi yang baru lahir juga dipandang sebagai makhluk yang suci dalam Islam Ia tidak memiliki dosa dan kehidupannya dimulai dari titik 0 Inilah sebabnya mengapa Islam sangat menghargai bayi dan ala kanak Karena mereka adalah simbol kesucian dan ketulusan Allah telah memberikan mereka kehidupan baru dengan tektir yang telah dituliskan Namun bagaimana mereka menjalani hidup ini tergantung pada lingkungan, didikan, dan usaha mereka di dunia Setelah kelahiran, orang tua juga diperintahkan untuk melakukan akikah sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran bayi Akikah biasanya dilakukan dengan menyebeli kambing dan memberikan dagingnya kepada yang membutuhkan Ini adalah bentuk ibadah dan simbol kesyukuran serta berbagi kebahagiaan dengan sesama atas kelahiran anak Selain itu, Islam mengajarkan orang tua memberikan nama yang baik kepada anak mereka Nama bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga harapan dan doa orang tua terhadap anak tersebut Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama ayahmu Maka berbaguslah nama-nama kalian Hadis riwayat Abu Daud Pemberian nama yang baik kepada anak adalah salah satu kewajiban orang tua Nama yang berapa lama diharapkan menjadi doa bagi kehidupan anak di masa mendatang Sebagai bayi yang baru lahir, kehidupannya baru di dunia, baru saja dimulai Dan ia telah diberi fondasi spiritual yang kuat melalui ajaran-ajaran Islam sejak hari pertama kelahirannya Dengan demikian, kisah ini menggembarkan perjalanan manusia sejak berada di dalam rahim Hingga saat dilahirkan ke dunia Setiap tahapan proses ini penuh dengan kebesaran Allah Dan mengingat akan betapa berharganya setiap momen dalam kehidupan Bahkan sebelum kita menyedarinya Terima kasih